Akhlak yang mulia tergambar dari tiga kalimat pendek, yang pertama Badlu An-Nada Akhlak yang mulia Menjadikan pemiliknya Dimana saja berada Selalu menghadirkan kebaikan Selalu menghadirkan Al-Masalih Al-Masalih, kebaikan dan maslahat Dimana dia berada Dan kapanpun dia berada Maka seorang yang menghadirkan kebaikan Dimana saja dia berada Berarti seorang itu memiliki akhlak yang mulia Bagi Rasulullah SAW Ketika mendefinisikan manusia siapakah yang paling baik Manusia siapakah yang paling baik Maka beliau SAW bersabda Sebaik-baik manusia kata Nabi Yang paling membawa manfaat kepada manusia yang lain Sebaik-baik manusia kata Nabi Yang paling banyak memberi manfaat kepada yang lainnya Kenanya dalam pepatah dikatakan Lisanul hali Afsahu min lisanil maqali Da'wah dengan praktek Lebih membawa dampak maksimal daripada da'wah lewat mimbar Kita ajak orang supaya berinfak Dan kita menyampaikan di mimbar Dengan kita bawa infak dan langsung kita berikan kepada mereka Lebih dampaknya kita laksanakan langsung daripada kita Mengajak untuk orang supaya berinfak Maka kalau bukan karena kafir bisa jadi Bill Gates Lebih baik daripada kita semuanya Kenapa? Karena sedemikian banyak kebaikan yang dia tanam Tetapi kebaikan yang dia tanam menjadi hilang sama sekali karena Adamul iman Karena dia tidak memiliki keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Badlu an-nada Itu yang pertama Kemudian yang kedua ma'asir al-muslimin Waqaffu al-adha Akhlak yang mulia Menjadikan setiap kita para pemiliknya Dimana saja berada Menjadi sebab terhindarkan manusia dari kejelekannya Dari kejelekan dan kejelekannya Akhlak yang mulia Menjadikan pemiliknya dimana saja berada Menjadi sebab terhindarkan manusia dari kejelekan dan kejelekannya Rasulullah s.a.w. Ketika mendefinisikan manil muslim Manil muslim Rasulullah tidak menyebut jasad sama sekali Rasulullah tidak menyebut gambar sama sekali Tetapi Rasulullah katakan Al-muslimu Seorang muslim adalah seorang yang menjadikan muslim yang lain Selamat dari ulah tangannya dan dari ulah lisannya Berapa banyak kejelekan muncul dari tangan Dan berapa banyak kejelekan muncul dari lisan Dan seorang muslim terjaga dari lisannya dan tangannya Itu yang kedua Rasulullah s.a.w. Ketika menyebutkan syu'abul iman Ketika menyebutkan cabang-cabang keimanan Kata nabi al-imanu Iman itu 77 cabang Yang pertama adalah Yang terakhirnya Menyingkirkan duri dari pinggir jalan adalah minal iman Menyingkirkan duri dari pinggir jalan adalah minal iman Menyingkirkan paku dari pinggir jalan adalah minal iman Menyingkirkan beling dari pinggir jalan adalah minal iman Bahkan menyingkirkan daun yang mengganggu manusia Itu juga minal iman Begitu Penjelasan baginda Rasulullah s.a.w. Dan yang ketiganya Selain daripada baglun nada Wa kafu al-adha Yang ketiganya adalah Al-basasatu fil waj Al-basasat fil waj Wajah yang sumringah Wajah yang menyenangkan ketika dilihat Gampang tersenyum Tidak cemberut Itu adalah akhlak yang mulia Akhlak yang Yang terpuji Kalau senyum Yang tanpa modal Yang tanpa rupiah yang harus kita keluarkan dari saku Tidak bisa kita lakukan Maka jangan pernah kita mimpi Untuk harus Mengeluarkan rupiah dari saku kita Untuk kita berinfat Maka Rasulullah s.a.w. Jangan engkau meremehkan Meremehkan kebaikan sekecil apapun Sugupun engkau hanya bisa senyum kepada saudaramu Jangan engkau mengecilkan kebaikan sekecil apapun Jangan engkau mengecilkan kebaikan sekecil apapun Kriteria pemimpin yang baik Kriteria bawahan yang baik Sesungguhnya kalau kita baca Sesungguhnya kalau kita baca satu persatu dari penjelasan mereka Mereka para pakar Manajemen dan sebagainya itu Semuanya lingkupnya adalah kepada Al-akhlaq Al-garima Al-akhlaq Al-fadilah Yang diajarkan kepada kita Oleh Awadil Rasulnya s.a.w. Yang rinciannya Ada pada mereka-mereka yang Mengajarkan kepada kita Apa kriteria-kriteria bawahan yang baik Ikhlas Jujur Amanah dan sebagainya Semuanya itu kalau kita rinci Ada dalam penjelasan secara umum Yang ada di dalam Al-Quran Ada di dalam sabda baginda Rasulullah Muhammad S.A.W.